Ada sebagian orang yang berkata kalau diet ini sangat bermanfaat buat anaknya Menimbulkan efek yang sangat signifikan Progres yang baik Ini hanya sebatas katanya, ceritanya gitu Perspektif ini saya rasa sangat subjektif karena menurut sudut pandang dia Bukan menurut sudut pandang orang lain atau dokter yang mengobservasi Dan dibalik cerita-cerita manfaat diet tersebut Ada juga satu cerita yang menurut saya sangat ironi Dia menceritakan kepada saya ceritanya melalui voice note Diet yang dia jalani itu merupakan kesalahan fatal Kesalahan terbesar yang dilakukan dia terhadap anandanya Untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja voice note-nya ya bunda ya Assalamualaikum ayah Oh ya maaf ya baru bersua dengan sekian penuh banyak pikiran dan ya kesetresan dan kegalauan Beliau mendiagnosa bahwa anak saya memang mengarah ke autistik Tapi saya tidak bisa menyebutkan ringan ataupun apanya gitu Kalau misalkan dibiarkan memang akan mengarah ke sana Akan mengarah ke autistik yang berat gitu Thomas itu di kolom komentarnya itu wah ini autist ringan Ketika melihat Zidan wah ini autist ringan Ini hanya autist ringan Melihat Thomas, melihat Zidan, melihat dokter Yu Hasan Wah ini autist ringan gitu Tapi sementara kata dokter Autist apabila tidak ada tindakan itu akan menjadi autist berat seperti itu Jadi jelas ada intervensi kita di sana untuk memperkecil kemungkinan ananda kita autist berat Ini ceritanya itu dia habis datang ke dokter Konsultasi sama dokter Lalu dia bercerita kepada saya Kita lanjutkan ya bunda ya Autistiknya tipenya pepedenos Jadi pepedenos itu memang sama dengan autistik Ini bisa diselamatkan, bisa dikejar Nah yang tidak, yang dikhawatirkan itu adalah mikrosepalinya itu Jadi mikrosepali itu ada dua, ada dua kemungkinan ya Kalau misalkan sel sarafnya itu bermasalah Ada yang bermasalah, bermasalah deh sel sarafnya Itu memang agak sulit Tapi kalau memang nanti hasil MRI-nya sel sarafnya itu tidak bermasalah Tapi hanya kecil aja Itu insya Allah bisa kita kejar lah Dengan obat-obatan atau vitamin ya Protein segala macem Untuk mengejar Keterlambatan ukuran berat badannya anak saya Jadi insya Allah besok rencananya mau di MRI anak saya Saya minta doanya ya Ayah Wais mudah-mudahan hasilnya tidak mengkhawatirkan Nah lalu saya juga bicara dengan beliau tentang diet Glukatin free, sugar free, dan kastein free Beliau sangat-sangat menentang sekali Saya tidak setuju dengan diet-diet tersebut Jadi saya benar-benar deh Benar-benar udah punya pegangan ya pak Yang tadinya kan saya galaukan Anak saya jadi harus ganti susu beras Anak saya jadi harus garam inilah Harus beras ini Yang dikatakan ayah Wais itu benar-benar betul sekali Itu dokter marah sekali ya Kalau misalkan ada anak didietkan seperti itu Setidaknya sekarang gini loh Anak ini membutuhkan protein gizi yang baik Untuk otaknya Untuk perkembangan otaknya Tetapi kenapa harus diet Susu yang baik untuk otaknya Kenapa tidak dibolehkan susu Oke lah jangankan susu ya Ya pak ya Kayak mahabayam Wortel yang Semacam sayuran buah-buahan yang baik Untuk tubuh kita Malah benar-benar tidak diperbolehkan Nah itu salah besar Benar-benar salah besar Dokter Tiwi marah Ibu berpegangan seperti itu Sekarang pakai logika Apakah betul Anak kita di golden egg Apalagi Dengan Anak ibu Yang benar-benar harus Harus Ada masukan gizi Yang lebih dan lebih Ternyata ibu Itu tidak dimasukin gizi Gimana otaknya mau berkembang Jika Segala makanan yang baik pun Justru malah tidak diperbolehkan Saya tidak Saya Beserta tim dokter rumah sakit bunda itu Sangat menentang dengan diet macam ini Susu Silahkan diperbolehkan susu Protein apa Telur segala macam Ikan Daging Silahkan Tepung Silahkan Gula Kalau gula Jangankan Anak yang tidak normal Anak normal pun Kita sebagai Orang Yang sehat pun Gula memang tidak baik Ya gulanya semacam apa dulu Gula dibatasi Tetapi kalau misalkan protein Lemak karbohidrat Terus vitamin C Itu dibolehkan Silahkan Jangan dibatasi Kronologinya seperti ini ayah bunda Jadi bunda ini memiliki Anak didiagnoksa Autism Sama Salah satu dokter Seperti itu Jadi bunda ini menjalani terapi Dia juga Menjalani diet Bersumber dari Media sosial Bersumber dari grup Bersumber dari kawannya Yang kawannya ini Notabene nya terapi Seperti itu ya Jadi setelah dia melakukan terapi Melakukan diet Ternyata anandanya ini Tidak memiliki progres Selalu dia Cerita ke saya Saya bertanya Bunda Selain Diagnoksa Autism Adakah Diagnoksa Yang lain Gitu loh Jadi bunda ini bercerita Iya ayah Memang dulu itu pernah Tapi bukan Diagnoksa Ini masih Berupa dicurigai Mikrosepali Seperti itu Tapi suami saya Denial Dikarenakan Dia jalannya Tepat waktu Fisiknya Ya tampan lah Fisiknya gitu Ya Perkembangannya bagus Ayah Seperti itu Jadi suami saya Denial Lalu saya jawab Seperti ini bunda Sebenarnya bukan saya yang jawab Istri saya yang menjawab Pake Voice note juga Bunda Perkembangan sama Pertumbuhan itu beda Kalau perkembangan itu ya Dipanggil merespon Umur sekian Ada satu Satu kata Umur sekian bisa Dua kata Bisa menyambung kata Nah ini yang namanya Perkembangan Kalau pertumbuhan itu Seperti tinggi badan Lingkar kepala Lingkar dada Itu yang namanya Pertumbuhan Dan ketika dokter Berbicara tentang Pertumbuhan Ini kemungkinan besar Itu pasti benar Karena kalau soal pertumbuhan Bisa dilihat Bisa diukur Ada barometernya Seperti itu Jadi kalau dokter itu Mencurigai anandanya Mikrosepali Berdasarkan lingkar kepala Itu kemungkinan benar Monggo diperiksakan lagi Silahkan diukur Melalui X-ray Atau MRI Pokoknya Periksakan sedetail-detailnya Jika bunda memang Punya waktu Dan dana Seperti itu Saya mengusulkan Seperti itu Jadi sebenarnya Ketika dia konsultasi Tentang diet Yang dia tahu Konsultasi Tentang diet Yang dia tahu Diet yang dia jalankan Dia jadi kena marah Sama dokter Ayah bunda Kena marahnya Tadi diceritakan Dia seperti itu Jadi tindakan Dia selama ini Ternyata Itu salah Anaknya yang harusnya Butuh nutrisi otak Di golden egg itu Itu malah Makannya dikurangi Susunya diganti Bayam Wortel Segala macam Tidak Itu dikarenakan Anjuran dari Teman-teman grup Sosial media Seperti itu Inti dari semua cerita ini Kalau kita itu bukan dokter Kita bukan ahli gizi Jangan sekali-sekali Menganjurkan diet Pada orang lain Konsentrasi ilmu kita itu Tidak disitu Yang kita bicarakan Yang kita sampaikan Tentang diet ini Posisinya seperti ini Selain autism Anaknya juga Didiagnosa Mikrosepali Ini kan akan berbahaya Ya bunda Harusnya orang tuanya itu Ke kanan Dia malah berjalan ke kiri Jadi bertolak belakang sekali Gitu loh Kalau saya analogikan Anaknya mau masuk jurang Harusnya kita lambaikan Tangan untuk menolong Itu tidak Gara-gara pengaruh kita Ketika anak itu Mau masuk jurang Lagi pegangan Malah kita injak tangannya Biar dia jatuh Biar dia mati Seperti itu Analogi sederhananya Memang berbicara tentang diet Itu terlihat baik Tapi itu tidak benar Gitu loh Tidak boleh Guru Teman Terapis Itu tidak belajar Mengenai gisi Jadi Tidak kompeten Untuk Memberikan Apis Mengenai diet Tidak kompeten